Dari kaisar kuno hingga pecinta kesehatan modern, ginseng telah dihormati sebagai ramuan ajaib dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Ginsenosides, sering disebut sebagai senyawa pembangkit tenaga listrik ginseng, adalah kelas molekul mirip steroid yang dikenal sebagai saponin triterpenoid. Vitokimia alami ini terutama bertanggung jawab atas hasil terapetik ginseng. Mari kita lihat 17 manfaat kesehatan utama dari ginseng. Nomor 1. Meningkatkan tingkat energi dan mengurangi kelelahan. Ginseng memiliki sifat adaptogenik, artinya dapat membantu tubuh melawan stres. Uji klinis menunjukkan bahwa pasien kanker yang mengonsumsi ginseng mengalami lebih sedikit rasa lelah. Ginsenosides dalam ginseng dipercaya dapat melawan kelelahan dengan mempengaruhi poros hipotalamus hipofisis adrenal dan meningkatkan produksi energi sel. Ginseng memastikan tingkat energi tetap konsisten. Tapi masih ada lagi, para atlet memperhatikan, ginseng meningkatkan stamina. Tingkat daya tahan bisa meningkat. Baik Anda sedang lari maraton atau hanya menghadapi hari yang panjang, ginseng membantu. Ini melawan kelelahan, memungkinkan Anda mendorong lebih jauh. Di nomor 2. Peningkatan mood dan pengurangan stres. Ginseng memiliki dampak besar pada poros hipotalamus hipofisis adrenal. Sumbu ini mengatur respons stres tubuh kita. Ginseng membantu menyeimbangkan fungsinya. Hasil, respons yang lebih tangguh terhadap stres. Berbagai penelitian menegaskan hal ini. Penelitian menunjukkan ginseng mampu mengurangi penanda stres pada tubuh. Ini juga membantu mereka yang berjuang melawan depresi dan mereka melaporkan lebih sedikit gejala. Di nomor 3. Melindungi dari penurunan kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ginseng dapat meningkatkan fungsi kognitif dan mungkin menawarkan efek neuroprotektif. Ginsenosides dipercaya memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Ginseng adalah perisai melawan degenerasi saraf. Ini menawarkan perlindungan terhadap penyakit seperti Alzheimer. Senyawanya menjaga sel-sel otak dari kerusakan. Selain itu, ginseng mungkin meningkatkan aktivitas faktor pertumbuhan saraf. Di nomor 4. Meningkatkan imunitas. Ginseng dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Penelitian telah menunjukkan bahwa hal ini meningkatkan produksi sel kekebalan dalam darah, berpotensi membantu tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit dengan lebih efektif. Ginseng dapat membantu mencegah dan mengurangi keparahan pilat dan flu. Di nomor 5. Membantu diabetes tipe 2. Ginseng dapat meningkatkan respons tubuh terhadap insulin. Ini berarti penyerapan glukosa lebih baik. Bagi pasien diabetes tipe 2, ini adalah kabar baik. Beberapa penelitian menunjukkan ginseng membantu mengendalikan gula darah. Pasien yang menggunakan ginseng seringkali melaporkan kadar gula yang lebih baik. Di nomor 6. Membantu mengatasi disfungsi ereksi. Ginseng, khususnya varietas merah Korea, terbukti menjanjikan dalam membantu pria dengan disfungsi ereksi. Dipercaya dapat meningkatkan produksi oksida nitrat, senyawa yang meningkatkan relaksasi otot di penis dan meningkatkan aliran darah. Di nomor 7. Meningkatkan kesehatan jantung dan tekanan darah. Penelitian awal menunjukkan bahwa ginseng dapat membantu mengatur tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol. Ginseng, ginseng mungkin mempengaruhi produksi oksida nitrat, suatu fasodilator, sehingga membantu pengaturan tekanan darah. Di nomor 8. Membantu mengatasi kanker. Beberapa penelitian in vitro dan hewan menunjukkan bahwa ginseng dapat menghambat pertumbuhan tumor. Selain itu, ginseng dapat meningkatkan kemanjuran beberapa obat kemoterapi dan meningkatkan respon imun. Di nomor 9. Membantu mengurangi peradangan. Ginsenosides memiliki efek anti-inflamasi. Mereka dapat menghambat produksi sitokin, yaitu zat yang memicu peradangan, sehingga membuat ginseng berpotensi bermanfaat untuk kondisi peradangan. Di nomor 10. Membantu mengurangi gejala menopause. Ginseng mungkin meringankan beberapa gejala menopause karena kandungan fitoestrogennya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang mengonsumsi ginseng mengalami penurunan keparahan dan frekuensi hot flashes serta peningkatan suasana hati. Nomor 11. Membantu penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Penelitian awal menunjukkan bahwa ginseng dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan kapasitas olahraga pada penderita COPD, kemungkinan karena sifat anti-inflamasi dan kemampuannya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di nomor 12. Membantu manajemen berat badan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa ginseng dapat membantu mengendalikan berat badan dengan mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak. Ginsenosides mungkin berdampak pada sel-sel lemak, mempengaruhi siklus hidup dan penyimpanannya. Di nomor 13. Meningkatkan kesehatan liver. Ginseng mungkin menawarkan efek perlindungan bagi hati. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat mengurangi peradangan hati dan fibrosis pada individu dengan cedera atau penyakit hati. Di nomor 14. Meningkatkan kesehatan kulit. Ginseng yang dioleskan secara topikal atau produk yang mengandung ginseng mungkin memiliki efek anti-penuaan pada kulit. Sifat antioksidannya dapat melindungi sel-sel kulit dari kerusakan, sementara potensinya untuk meningkatkan produksi kolagen dapat membantu menjaga elastisitas kulit. Di nomor 15. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Praktik pengobatan tradisional telah menggunakan ginseng untuk meningkatkan pencernaan dan mengobati kondisi seperti sembelit. Meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya jelas, ginseng diakini dapat memengaruhi mikrobiota usus dan motilitas saluran cerna. Di nomor 16. Meningkatkan kualitas tidur. Beberapa orang berpendapat bahwa ginseng, terutama bila diminum di malam hari, dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Efek potensialnya dalam mengurangi stres dan menyeimbangkan ritme tubuh mungkin berkontribusi terhadap manfaat ini. Dan yang terakhir, di nomor 17. Meningkatkan kesehatan tulang. Penelitian awal menunjukkan bahwa ginseng mungkin memiliki efek perlindungan terhadap kesehatan tulang. Ginsenosides mungkin mendorong proliferasi dan diferensiasi sel pembentuk tulang, osteoblast. Obat mujarab kuno ini mengingatkan kita bahwa terkadang, solusi terbaik selalu bersama kita, menunggu untuk ditemukan kembali dan dihargai. Rangkullah kekuatan ginseng untuk kehidupan yang penuh vitalitas dan semangat. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax